Intro Tema pertama dari seri Biasiswa ini kami sengaja untuk menghadirkan yang unik ya yang lain dari yang pada yang lain yaitu belajar di Estonia sebetulnya Estonia ini dimana sih posisinya dan kenapa harus kayak itu Estonia gitu ya dari sisi jumlah penduduknya pun relatif lebih kecil masulahnya pun juga relatif lebih kecil tapi mengapa Estonia ini menjadi unggul di bidang e-governmentnya seperti itu nanti Mas Royce akan mengeksplor banyak Estonia dan tidak hanya itu peluangnya seperti apa sih kita untuk mendapatkan Biasiswa di Estonia untuk program magister kayak gitu nanti Mas Royce akan sharing terkaitan itu dan memang Mas Royce ini boleh dibilang satu-satunya album ini Estonia ya Mas ya di SACNEC ya satu-satunya di Estonia beliau juga kemarin alhamdulillah lulus dengan predikat kumlau dan sempat diundang juga oleh Presiden Estonia nanti Mas Royce akan banyak cerita lah jadi saya gak akan terlalu panjang lebar oke sudah siap Mas Royce untuk sharingnya? sudah siap sudah siap oke oh iya Bapak Ibu pastikan juga speakernya nyala dengan baik karena nanti Mas Royce kalau gak salah ada beberapa video yang ingin ditampilkan oke saya tidak perlu pandang lebar kita langsung lihat paparan dari Mas Royce tentang belajar di Estonia Estonia Negeri Milita di Eropa Timur silahkan Mas Royce baik terima kasih Pak Zeno atas waktunya yang telah diberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang yang terhormat Kepala Sekretar Presiden Bapak Heru Budi Hartono yang terhormat Kepala Biro Pengelolaan Istana Ibu Darmastuti yang terhormat pula Asisten Ibuti bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Bapak Nung Cahyono dan yang terhormat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara Bapak Samidi Fahruddin beserta jajarannya dan tidak lupa dan rekan-rekan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang sudah berkenan hadir ikut dalam gabung di diskusi daring tematik belajar di Estonia negeri digital di Eropa Timur Saya pribadi merasa bangga hadir di tengah Bapak Ibu sekalian pada saat ini untuk sharing sedikit pengalaman saya selama menempuh pendidikan di Estonia Sebelumnya pernyakan kembali nama saya Roy Sabutro saya menempuh E-Governance Technology and Services program S2 di Tallinn University of Technology Estonia dan di situ Bapak Ibu mungkin ke depannya jika ada yang mau memberikan testimoni atau mau bertanya atau mau diskusi lebih lanjut karena mungkin satu jam dua jam ini tidak cukup untuk bercerita maksimum tentang apa sih yang sudah dilakukan di Estonia atau dalam rangka menempuh studi di sana bisa melalui Facebook atau Skype ada WhatsApp juga semua channel sudah saya hadirkan di slide ini Bapak Ibu hanya satu aja satu account TikTok yang tidak saya masukkan ke akun slide ini jadi terserah Bapak Ibu nanti mau follow Instagram juga Instagram saya sekalian iklan ini selanjutnya di slide berikut ini ada beberapa hasil tesis saya yang menjadi satu kebanggaan saya pribadi yang berjudul Analysis of Countries Pre-Requisites to Adopt the Extract Interprobability and Exchange Framework in the Public Sector intinya intisarinya adalah saya melakukan riset dengan beberapa ekspert di beberapa negara yang sudah mengadopsi sistem interprobability solutions yang ada di Estonia ada di Finland di Kyrgyzstan di El Salvador dan beberapa negara lainnya yang telah menggunakan platform Estonia ini dan saya merangkumnya untuk menjadi rekomendasi ke negara-negara baru yang ingin menggunakan platform ini sebagai bentuk enabler e-governance-nya di negaranya masing-masing nah itu menjadi kebanggaan buat saya bisa melakukan riset ini di Estonia dan publish paper dari master thesis saya juga seharusnya sudah di 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 dikonferensikan di tingkat internasional tepatnya di University of Buenos Aires di Argentina pada April 2020 lalu tapi dengan situasi yang kurang menguntungkan saat ini seperti Bapak Ibu tahu bahwa dengan COVID-19 ini jadi harus di dengan terpaksa harus dipunda dan SI saya yang berjudul SI yang berjudul Interprobability and Data Exchange Framework as an e-governance enabler in the Ministry of State Sekretariat Indonesia juga berhasil menjadi finalis di ajang penulisan SI Aksara Cita Inovasi yang diinisiasi oleh Pusdiklat Kementerian Sekerian Negara dan cukup kompetitif sekali acara penulisan SI Aksara Cita tersebut saya cukup benar saya dengan penulisan SI tersebut dan pada tahun lalu saya juga mendapat kesempatan untuk menjadi narasumber fokus grup diskusi di Sekretariat Kabinet Republik Indonesia tentang pengelolaan manajemen e-Kabinet 4.0 melalui e-Kabinet dan saya secara aktif juga menjebatani institusi yang ada di Estonia dengan setelit kabinet untuk mengembangkan sistem e-Kabinet yang ada di Indonesia dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kemarin Bapak Deputi Bapak Tangan juga sempat mengabarkan kepada saya bahwa aplikasi ini sudah hampir siap untuk di launching dan mudah-mudahan kita akan menerima manfaatnya juga pasti Bapak Ibu sekalian itu pasti masih ada yang dipanya-tanya dimana sih sebenarnya Estonia itu saya sendiri pada waktu itu dua tahun yang lalu mendali teratur tentang Estonia baru tahu bahwa Estonia itu eksis ada di sini Estonia itu berada di Eropa Timur Bapak Ibu bertempatan di di bagian jadi baru track off udah landing lagi gitu ya jadi 20 menit saja lalu di bagian baratnya itu berbatasan dengan Stockholm Sweden itu sekitar 8 jam menggunakan cruise 1,5 sampai 2 jam menggunakan pesawat maksudnya lalu di bagian timur berbatasan dengan Petersburg Estonia ini kecil sekali seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Zeno luasnya itu sekitar hanya 45.000 km persegi jadi mungkin kalau di Indonesia itu masih lebih kecil daripada Jogos berkembang menjadi suatu negeri digital gitu mereka mengetahui apa human resource-nya itu sangat minim natural resource-nya juga sangat minim jadi mereka tahu dia menginvestasikan dirinya atau pendapatannya yang ada di Estonia itu untuk digital infrastructure dan terbukti sampai saat ini termasuk leading di digital infrastructure-nya kita berbicara digital infrastructure bukan berarti banyak videotron gitu ya ada di jalanan-jalanan jika Bapak Ibu ke Estonia tidak akan menemukan hal itu tetapi lebih kepada e-government dan e-governance-nya dan selain itu yang mencengangkan juga yang pasti Bapak Ibu juga cukup kaget mungkin ya ini negara yang kecil ini sudah menghasilkan beberapa perusahaan startup berkelas unicorn gitu ya dari Skype yang Bapak Ibu pasti sudah familiar dengan aplikasi Skype ini jadi yang biasa kita gunakan untuk chatting biasa kita gunakan untuk video call jauh sebelum adanya Zoom jauh sebelum adanya WhatsApp call video call ini Skype itu sudah ada dan saya sempat berkesempatan untuk datang ke perusahaannya masih bertengger di sana dan saat ini memang sudah diakuisisi oleh Microsoft lalu ada perusahaan TransferWise itu online transfer money transfer gitu secara online perusahaannya yang headquarternya sekarang ada di UK branch office-nya ada di beberapa West Europe seperti Jerman Perancis gitu ada dan salah satu juga ada di Singapore itu juga sudah ada TransferWise dan Taxify sama seperti sekarang trennya di seluruh dunia online transport itu Taxify juga sudah berkembang menjadi unicorn di Estonia itu sekilas tentang Estonia dan kenapa sih pilih studi ke Estonia ini ini awalnya kembali lagi ketika saya searching tentang e-governance e-government dan e-governance program study dan banyak literatur tentang Estonia ada di Bapak Ibu kalau searching di dunia maya akan menemukan banyak lagi banyak literatur tentang e-governance di Estonia dan setelah di sana saya menemui bahwa hampir 99% itu public services yang ada di Estonia itu sudah available online 24-7 jadi kita bisa akses kapanpun dan tidak hanya itu jadi e-government dan e-governance ini memang ada perbedaan gitu jadi kita misalnya membuat online aplikasi secara form kita bisa mengisi service fabric services yang mulai online itu kita cukup apresiasi tapi tidak sebatas itu di Estonia itu sudah terintegrasi dari satu institusi dengan institusi yang lainnya menggunakan platform open source yang mereka kekembangkan dan sudah digunakan oleh beberapa negara yang bernama XROID dan mereka mengklaim dengan sejauh ini dengan menggunakan e-governance teknologinya mereka mereka itu sudah hemat 844 tahun jam kerja sampai saat ini amazing segitu seperti tadi di slide sebelumnya kementeriannya hanya 11 kementerian dan kabinetnya hanya beberapa dan itu sudah bisa berhemat kita membayangkan jika Indonesia bisa memiliki hal yang serupa tahu bisa ribuan tahun kita bisa bisa menikmati apa saving saving timenya ini daripada kita harus datang apply form 1, 2, 3 dan itu tidak tidak efektif dan efisien lalu yang kedua adalah alasannya memang ada program studi yang spesifik belajar tentang e-government atau e-governance baik itu yang di sisi engineering ataupun yang di administration seperti saya yang basicnya dari engineering memang fokus ke engineering tapi pada waktu itu kalau saya tidak salah di 3 tahun yang lalu di tahun 2017 maksudnya pada tahun 2017 itu hanya 3 universitas yang menawarkan e-government secara spesifik memang program studinya e-government rata-rata e-government itu adanya di salah satu mata kuliah program salah satu program yang ada di universitas tapi ini khusus tentang program khusus di program studi spesifik salah satunya adalah di Tallinn University of Technology yang tempat saya belajar ini yang kedua adalah University of Koblenz-Landau di Jerman lalu yang ketiga adalah Victoria University of Wellington yang ada di New Zealand dan dari ketiga itu pada waktu itu memang cukup cukup bimbang juga ya mungkin Pak Zeno dan Pak Kapus pada waktu itu sempat saya recokin untuk diskusi karena pada saat saya mendapat LOA belajar di Estonia itu bersamaan dengan saya mendapatkan kesempatan untuk GST di Australian Award Indonesia gitu jadi harus memilih mana yang harus diambil lebih dulu akhirnya memutuskan untuk mengambil Estonia dan mengundurkan diri dari Australian Award Indonesia lalu selanjutnya adalah Digital Society yang memang sudah dipropagandakan oleh negara Estonia ini jadi saya merasakan langsung Digital Society Behaviour di sana dari mulai masing-masing orang memiliki Smart ID atau Digital ID tidak hanya E-ID atau E-KPP seperti di Indonesia tetapi sudah sebuah advance ke Smart ID yang bisa digunakan untuk Digital Signature for example terus untuk Pay Tax online dan lain-lainnya yang membutuhkan memang Digital Identity kita dan selanjutnya ketika saya sampai di sana belajar saya ketahui bahwa salah satu keberhasilan mereka itu adalah dengan menggunakan national platform dia yang dipranding dengan nama XROAD jadi ini yang jadi spesifik master tesis saya juga untuk bagaimana mengembangkan XROAD ini diadopsi oleh negara-negara lain di dunia selanjutnya ini saya ada video sekitar 1-2 menit yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa ambil informasi di sana ini video dari World Economic Forum tentang bagaimana cerita Estonia itu dari mulai merdeka terbilang baru tahun 1991 sampai dengan bisa advance di Digital Society kemudian let's check it out selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Mстро menikmati menikmati forum. Jadi tidak hanya EID yang diberikan kepada setiap citizen yang ada di Estonia, tetapi juga lebih kepada digital identity. Jadi masing-masing mendapatkan digital identity untuk representasikan mereka di dunia maya, sehingga mereka bisa menggunakan untuk digital signature seperti yang saya sudah ceritakan. Dan saya patut mengapresiasi yang ada di lingkungan Kementerian Sekretan Tendara, bahwa kita sudah menggunakan SPDE Open untuk kegiatan kita sehari-hari, dan itu saving time dan saving resource banyak sekali melalui Balai Sertifikat Internasional dan mudah-mudahan ini bisa juga distandarisasi secara nasional, dan bisa digunakan masif di Indonesia. Dan jenis beasiswa yang ada di Estonia, pasti Bapak, Ibu, atau teman-teman semuanya carries tentang tentang jenis beasiswa apa yang ada di di Estonia. Memang tidak banyak seperti negara-negara yang lainnya. Di Estonia itu hanya terdapat dua skema beasiswa, yang pertama itu dari Kementerian Luar Negeri Pemerintahan Estonia, dan juga teman-teman yang masuk melalui jalur Erasmus. Dan di Kementerian Luar Negeri ini meng-include beasiswa sudah bebas biaya kuliahnya, terus ada Living Allowance, dan bagi Bapak Ibu yang ketika belajar di sana nanti mendapat prestasi gitu ya, GPA-nya misalnya di atas 4 atau 5 bahkan, itu mendapatkan tambahan lagi biaya prestasi ya. Cukuplah untuk beli-beli snack di sana gitu, dan untuk Living Allowance. Karena memang Estonia juga dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang lainnya, Living Cost di sana itu tidak terlalu tinggi, seperti misalnya Bapak Ibu tinggal di Jerman, di Perancis, atau di Belgia. Estonia akan jauh-jauh lebih murah daripada itu. Dan berikut ini adalah beberapa universitas negeri. Berikut ini adalah beberapa universitas negeri yang ada di Estonia. Yang saya sudah merangkum ada 3 universitas yang ada di Estonia yang kira-kira cukup masuk core business ini Pak Kais dan Pak Ferry ikut gabung di ruangan. Terima kasih sekali Pak Kais. Dan ada 3 kampus yang memang masuk dari core businessnya Kementerian Sekalian Negara. Yang pertama ada University of Tartu, Tallinn University of Technology, dan Tallinn University. Jadi Universitas of Tartu itu adalah universitas yang terkutuah yang ada di Estonia. bagi teman-teman yang lebih cenderung ingin mengambil program studi di bidang social science atau di social and technology itu cocok di universitas universitas di universitas universitas di 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 law politics juga ada di Italian University of Technology. Lalu yang terakhir ada Italian University. Jadi ada dua di capital itu Italian University of Technology dan Italian University. Cuma bedanya di Italian University lebih ke social science international relations dan ada juga tentang media dan innovation bagi teman-teman yang ada di sekretarsiden atau di Kementerian Sekretar Negara yang memindangi tentang media dan innovation tersedia di Italian University. Selanjutnya cara mendapatkan beasiswa. Ini sama seperti Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah apply Australian Award Indonesia itu ada aplikasinya atau platformnya yang digunakan seperti di AI itu ada Oasis gitu ya. Nah di Estonia ini ada Dream Apply. Tapi yang membedakan adalah kalau di Australian Award Indonesia itu kita apply sponsorship setelah itu kita bisa setelah sponsorship itu ambil apa dapat ambil lagi LOA-nya gitu untuk ke Universitas. Nah bedanya wait nah bedanya kalau di Estonia itu dengan satu platform itu mereka sudah terinterkoneksi dari mulai Universitas sampai dengan Kementeriannya. Jadi kita hanya butuh sekali saja apply di beasiswa tersebut di aplikasi Dream Apply ini nanti siapa yang eligible untuk mendapatkan beasiswa dan LOA-nya itu sudah terinterkoneksi satu institusi dengan institusi yang lainnya. Nah IELTS-nya yang dibutuhkan itu 6,0 pada waktu itu ini memang tergantung dari program studi ya tapi program studi saya pada waktu itu juga dan ada yang di atas 6,0 jadi Bapak-Ibu nanti bisa lihat di Estonia saya sudah siapkan link-nya Bapak-Ibu bisa di di sesi ini. Nah once kita sudah lulus administrasi nanti akan ada interview melalui Skype oleh salah satu profesor yang ada di Universitas di Ketapuju. Lalu letter of acceptance-nya once kita keterima itu sudah banding dengan beasiswa yang kita dapat. Jadi kita sudah tidak perlu lagi mencari beasiswa ke Smotoship nanti pemerintahnya akan sudah membanding. Entah itu dapatnya dari European Union atau dari Estonianya sendiri. Lalu yang kedua adalah jalur Erasmus Mundus karena sifatnya kalau Erasmus ini join master degree ya Bapak-Ibu jadi studinya satu tahun di negara mana gitu dan satu tahunnya di Estonia. Ada teman-teman saya di sana yang sama-sama belajar di Estonia walaupun tidak kepada jurusan yang sama tetapi mereka masuk ke Estonia melalui jelur Erasmus ini. Jadi satu tahun di Perancis satu tahun di Estonia satu tahun di Belgia atau satu tahun di Estonia dan sebaliknya. Nah bedanya dengan beasiswa yang saya dapat tentu saya full dua tahun ada di Estonia. Academic Life selama berada di Estonia maaf Bapak-Ibu jadi Italian University of Technology itu seperti tadi saya sudah sampaikan itu berada di Capitol. hanya kurang lebih 8 km dari City Center menuju ke kampus. Artinya aksesnya sangat memadai dan gampang sekali ditemui karena universitasnya juga sangat besar dan perkulian di sana jumlahnya untuk master program yang saya tempuh itu ada 120 di CTS yaitu 120 SKS kalau di Indonesia di CTS yaitu European Credit Transfer Accumulation System dan ada 96 yang kepal seri dan 24 yang elektif dan untuk teman-teman yang tidak usah khawatir gitu dormitorinya sudah disiapkan oleh bersama keluarga itu sudah disiapkan family dorm di sana jadi kita tinggal menempati ruangan yang sudah ada periode perkuliahan itu 5 bulan per semester karena efektifnya di Eropa itu ada summer holiday sekitar Juli dan Agustus jadi hampir per semester itu 5 bulan dan bahkan kadang ada di bulan di semester semester autumn gitu ya di winter itu mereka karena kulturnya mau Christmas biasanya ujian itu dipercepat jadi kadang 4 bulan itu sudah selesai sisanya kita bisa gunakan untuk hal-hal yang lainnya seperti mengecekan tugas atau menucil tesis dan lainnya 30% sampai 40% studi di sana itu online sudah online mungkin teman-teman juga yang sudah kuliah di Australia atau di negara-negara abroad yang lainnya itu sudah merasakan hal yang sama jauh sebelum adanya COVID-19 ini kita sudah melakukan online study dan no plagiarism jadi Bapak-Ibu tidak hanya di Estonia atau di negara-negara yang lain bahwa di Indonesia juga saya menjadi saksi ketika di sana baik disengaja pun tidak disengaja teman-teman yang paper-nya di reject karena ada plagiarism dan tesisnya dipospon karena gara-gara ada plagiarism ini dan di kelas saya cukup diverse international student yang ada di Tallinn University of Technology itu karena program studinya tentang e-governance jadi mereka ingin mengumpulkan informasi dari seluruh benua kalau perlu jadi teman-teman saya itu ada yang dari Jepang China dari Uzbekistan dari Ukraine dari Russia dari US juga ada terus dari Nepal India itu Kenya Nigeria itu ada di sana Mesir dan dari Mesir dan dari Turki juga ada jadi hampir penyebarannya itu ada seluruh seluruh mahasiswanya dari seluruh negara itu ada di kelas saya dan itu bagus sih jadi kita bisa update 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 informasi dari seluruh negara apa yang mereka sudah lakukan apa yang belum dan bagaimana mereka melakukan sesuatu itu kita bisa pelajari di sana lalu study hard but play hard as well right jadi ini kita tidak perlu bingung-bingung tidak perlu risau karena student union di sana juga banyak kegiatan dari mulai student night traveling movie night dinner job fair sampel jadi mereka jadi kita berusaha imbang antara study dan juga tanda kutip party lalu graduation ceremony ini yang lucu sebenarnya dari pengalaman saya graduation ceremony itu saya berpikir dan harap pada waktu itu eksploitasinya adalah menggunakan toga wisuda tapi ternyata tidak seperti itu culture-nya jadi mereka itu menggunakan baju formal berjas rapi dan ya sudah wisuda tidak seperti kita ada tradisi lempar topi toga dan lainnya cukup unik sih jadi pengalaman baru buat saya pribadi personal life adaptasi yang paling sulit sebenarnya itu adalah adaptasi di cuaca culture dan bahasa walaupun bahasanya kita belajar menggunakan bahasa inggris itu di dalam kelas dan apa young generation di sana atau orang-orang anak-anak muda yang di sana memang sudah familiar dengan bahasa inggris kita bicara di luar pun menggunakan bahasa inggris tapi karena historinya ini jadi ada beberapa mereka yang menggunakan bahasa-bahasa itu di kehidupan sehari-hari terutama Rusia dan Estonia dan bahasa Estonia itu ternyata satu rumpun dengan bahasa di Finlandia jadi seperti kita dengan Malaysia gitu ya bahasa Melayu sama mereka itu Estonia dengan Finlandia jadi mereka masing-masing hampir mengerti satu sama yang lain dan perbedaan cuaca di sana ada empat musim jadi baju segala macam harus kita siapkan saya di sana datang dengan baju-baju ya biasa lah jaket-jaket yang tebal tapi ternyata di sana karena ada empat musim mereka biasanya sudah memiliki masing-masing pakaian di setiap musimnya dan kita harus menyesuaikan itu kalau tidak ya bisa ya kadang kita kepanasan atau bahkan kita kedinginan gitu dan selanjutnya karena saya datang dengan family gitu di sana dapat family allowance lagi dari pemerintah untuk anak-anak untuk istri itu akan dapat lagi family allowance dari pemerintah dan itu otomatis kita tidak perlu mengurus sibuk-sibuk apply segala macam itu sudah ada di aplikasinya siapa yang eligible dapat nanti akan langsung masuk ke rekening kita dan apalagi ya ini tentang KBRI ya kedutaan besar karena Estonia itu belum ada kedutaan tetapi alhamdulillahnya di Helsinki dan harga tiket cruise-nya juga tidak terlalu mahal jadi kita bisa traveling ke Helsinki biasanya kalau acara-acara besar seperti Idul Fitri 17-an gitu ya bagi mahasiswa untuk perbaikan busy lah pada waktu itu ya karena biasanya di embassy itu makanan lengkap jadi kita makan ya sepuasnya lah di sana lalu part-time job ini juga salah satu yang menarik di Estonia gitu ya saya juga cukup kaget karena dengan saya student permit ada student permitnya atau setelah saya tinggal di sana mendapat temporary resident permit untuk student itu mendapat permit untuk kerja sampai 40 jam dalam seminggu artinya kalau kita kerja dalam 5 hari 8 jam kita bisa itu sebenarnya bukan part-time job itu full-time job gitu ya dan pendidikan di sana juga sangat mendukung karena online study itu tadi jadi kita memang bisa sambil kerjaan sambil bekerja di sana sambil kita menambah networking kita gitu ya seperti saya bisa menjambi untuk bisa kolaborasi dengan salah satu institusi yang ada di Estonia itu berkat networking ini juga lalu yang terlebihnya adalah traveling ini juga salah satu yang harus masuk dari bucket list Bapak Ibu sekalian traveling karena kita sudah di Eropa dan Estonia ini masuk ke second country jadi satu visa kita masuk ke Estonia kita bisa gunakan untuk ke negara-negara yang lain yang tidak perlu apply-play visa lagi dan itu salah satu kelebihannya dan saya tidak menyanyiakan itu sempat beberapa kali traveling bersama keluarga lalu suka dukanya atau pro-contranya jadi saya harus fair juga banyak dukanya juga selama saya study di sana dan itu sebenarnya resiko yang sudah saya ambil ketika memutuskan untuk mengambil LOA dari Estonia dan ternyata saya baru tahu bahwa Estonia itu tidak memiliki tidak memiliki embassy yang bisa memberikan permit kita berangkat ke sana untuk studi jadi yang terdekat itu adanya di sini adanya di Beijing di Tokyo Istanbul New Delhi dan Cairo dan ya terpaksa pada waktu itu saya memaksakan diri untuk traveling ke Beijing dan untungnya semua visa itu bisa dikerjakan secara online jadi kita kita apply secara online sudah siap visanya kita tinggal ke sana dapat visa dan bisa berangkat lalu apalagi ya minim komunitas orang Indonesia jadi kita kalau misalnya belajar di Jerman atau di Perancis atau di Belanda mungkin orang-orang Indonesia itu akan banyak di sana itu bisa dihitung dengan jari saja orang-orang Indonesia dan cuacanya dingin ekstrim jadi saat winter itu bisa sampai minus 27 derajat jadi semua hanya 2 bulan kurang lebih ya yang benar-benar panas itu summer di Juli Agustus dan bagi Bapak Ibu yang beragama Islam sudah barang tentu minim tempat ibadah umat Islamnya dan restoran halal sudah 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 pasti jadi pasti istri saya memasakkan makan-makanan halal gitu makan-makanan yang bisa dibawa di bekal buat saya kalau setiap kita traveling atau saya kuliah juga selalu membawa membawa bekal dari rumah gitu dan tempat ibadah masjid tetap ada itu dekat airport kurang lebih sekitar 10-15 kilo dari tempat tinggal saya ada di masjid biasanya kita selalu cuman dan merayakan hari raya di sana juga hanya saja untuk sehari-harinya di kampus itu memang ada prayer room tapi itu lebih ke general untuk semua umat beragama dari umat Kristiani umat Islam juga di situ Buddha jadi memang disebutnya prayer room saya pribadi biasanya sholat ya kadang dimana aja kadang permisi di kelas atau di prayer room itu atau bahkan kadang di library itu sih favorit saya sholat di library terus selanjutnya hal-hal baik yang sudah sedang dan akan dilakukan tadi saya sudah sampaikan bahwa beberapa waktu lalu saya dapat kesempatan untuk sama-sama merencanakan e-cabinet sistem 4.0 di sekret kabinet dan menjabatani mereka antara Estonia dengan institusi yang ada di Indonesia untuk sama-sama berkolaborasi dan juga ikut dalam macam penulisan perencanaan sistem interprobability di Kementerian Sekreti Tenggara dan menjadi finalis di Astara Cita Inovasi dan yang sedang saat ini saya ikut serta dalam tim perencana sistem Active Directory Domain untuk mendukung budaya co-working space di Istana Kepresidenan Bogor ini juga salah satu program dari Bapak Kepala Istana Kepresidenan Bogor untuk bisa menggunakan Istana Kepresidenan Bogor itu tidak monoton seperti ini jadi bisa basic dengan co-working space lalu yang kedua yang kedua adalah ikut serta dalam tim perencanaan pengembangan kolokasi database untuk Istana Kepresidenan Bogor dan yang akan sebenarnya big goal saya ke depannya adalah menerapkan sistem interprobabilitas yang distandardisasi secara nasional memang ini imajinasi tapi mudah-mudahan ini bisa suatu kapan bisa terrealisasi tentunya tidak kerja sendiri tapi kerja bersama tim dengan kolaborasi dengan beberapa institusi insya Allah ini akan tercapai dan menerapkan sistem e-meeting di Istana Kepresidenan Bogor yang terintegrasi dengan database mungkin ini adalah versi kecilnya dari e-kabinet yang sudah dibuat oleh teman-teman di sekolah kabinet mungkin di Istana Bogor kita juga perlu ada e-meeting yang memang terkoneksi database baik secara pusat ataupun dari Istana Kepresidenan Bogor ini sendiri dan itu bisa dijadikan platform digunakan oleh pimpinan dan juga rekan-rekan yang ada di Istana Kepresidenan Bogor dan umumnya di Sekreti Presiden dan Kementerian Sekreti Tenggara dan terakhir adalah termotivasi juga saya untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih lanjut gitu ya dan mudah-mudahan minta doanya dari Bapak Ibu sekalian supaya bisa selalu berkontribusi kepada Kementerian Sekreti Tenggara dan berikut ini ada video yang saya akan putarkan sekitar 2 menitan Bapak Ibu ini tentang Interprobability Solutions yang saya sudah sampaikan dari tadi mungkin Bapak Ibu nanti akan mendapat gambaran Interprobability Solutions yang dimiliki oleh Estonia yang bernama X-Route ini seperti apa dan untuk apa di pemerintahan kita langsung cek saja Bapak Ibu videonya berikut videonya Bapak Ibu Bapak Ibu Running a modern state is a data-centered endeavor ensuring the functioning of the state requires administering very large quantities of data Estonia lacks a centralized or master database data is stored where it is created each agency administers its own data separately and data is not duplicated at the same time state authorities and agencies need data outside their purviews in order to function how can authorities securely exchange important data first the data must be easily accessible by the authorities that are authorized to use it second the integrity of the data must be maintained no third party should be able to make any changes to the data while it is in transit third the data must remain confidential during its journey it must be protected from the eyes of unauthorized parties the X-Route is a data exchange platform that fulfills all three of these requirements the X-Route helps authorities make work processes more convenient many activities can be automated which frees employees to deal with matters that require human involvement for the state the X-Route above all makes it possible for authorities to efficiently exchange data among themselves the X-Route helps the state see the big picture of how different authorities are connected to one another the biggest beneficiaries of the X-Route are of course the citizens they enjoy the benefits of a better functioning state and save all of the time they would otherwise spend submitting papers and forms cool inter-probability solutions yang dimiliki oleh Estonia dan saya harap kita mendapatkan informasi ini sebagai brainstorming kita ke depannya bahwa inter-probability solutions ini sangat dibutuhkan oleh Kementerian Sekreti Negara tidak hanya Kementerian Sekreti Negara tetapi dengan seluruh institusi yang ada di Indonesia supaya tercipta suatu tatanan e-governance tidak hanya e-government tetapi e-governance nya ada di Indonesia dan berikut ini adalah oleh-oleh saya sebelum saya pulang ke Indonesia karena Alhamdulillah pada saat WISUDA kemarin maksudnya saat di Estonia mendapat peringkat cum laude jadi saya mendapat kesempatan untuk menghadiri undangan Presiden Estonia Mrs. Kersi Kalliulait di halaman istana kepresiden Estonia dan ini suatu kebanggaan pribadi buat saya dan di foto sebelah kiri itu saya berbicara dengan Mrs. Presiden dan saya menyampaikan untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Estonia begitu juga sebaliknya dan mudah-mudahan ke depannya dengan eratnya hubungan itu akan terjadi apa ya baik itu perdagangan atau dari sesi politik ekonomi dan ujung-ujungnya adalah mudah-mudahan goalnya ada terbangunnya embassy gitu baik di Indonesia ataupun di Estonia itu yang saya sampaikan kepada Presiden Estonia dan ya itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian setelah memberikan waktu untuk gabung dan juga atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa sekali Mas Rohis sharingnya ya Mas Rohis ini sudah ada banyak beberapa pertanyaan sebelum kami izinkan live saya ada beberapa pertanyaan untuk eh satu atau dua pertanyaan untuk Mas Rohis dari yang Mas Rohis paparkan tadi sebetulnya lesson learn apa sih yang benar-benar berkesan dari Mas Rohis kelas studi di Estonia terutama untuk mengambil e-golf ini dan yang kedua kaitannya bagaimana lesson learn itu menunjang karir Mas Rohis terutama di Istana Bogor ya dengan melihat ruang dari tadi yang Mas Rohis sampaikan yang sedang dilakukan dan akan dilakukan terkait dengan pengembangan itu kira-kira gimana Mas Rohis? ya memang belajar di Estonia ini mempunyai keunikan tersendiri ya setelah saya sampai di Estonia itu memang tidak tidak menyangka bahwa sebenarnya ini negara kecil ini apa yang sebenarnya yang bisa didapat gitu ya tapi ternyata karena melihat negaranya pun sepertinya ya apa samalah seperti negara yang lainnya gitu ya bangun-bangunan yang klasik gitu ya tidak banyak seperti Jakarta gitu kalau kita kontak dengan Jakarta banyak jodron dimana-mana dan ini ternyata setelah belajar memang lebih ke arah e-governance yang e-governance pemerintahnya dan ini menarik karena perjuangan mereka untuk untuk menerapkan e-government itu tidak tidak mulus seperti yang kita bayangkan gitu ya ketika saya berbicara dengan beberapa ekspert yang disana baik di Estonia ataupun di negara-negara yang menggunakan aplikasi atau platform e-governance ini memang banyak kendala dan itu cukup berat sekali kendalanya segitu negara yang kecil dan itu mungkin resultnya itu sangat mudah sekali compare dengan kita yang ada di Indonesia yang cukup beragam dan banyak sekali dan sangat gemuk gitu ya organisasinya dan ini menjadi tantangan tersendiri dan sekembalinya di Indonesia memang ini menjadi membuka pikiran saya banyak problematika problematika yang ada di Indonesia yang sebenarnya bisa kita carikan solusinya dan saya disini juga sama-sama tidak sendiri dengan beberapa teman-teman yang lain yang sudah belajar dari luar negeri gitu ya untuk sama-sama membangun kementerian sekitar segara gitu khususnya dan bisa mudah-mudahan membawa ini juga ke tingkat nasional begitu Pak Zeno baik Mas Roy ya memang di Istana Bogor itu luar biasa sekali ya maksud SDM ya sekali luar negeri dan ada yang berpulang dan akan konservasi ya dan ada yang mau berangkat juga ya kemarin applied economics untuk speed sign master program ini mungkin tidak terlepas dari learning culture yang kalau kita sambungan kemarin budaya belajar yang diberikan oleh Pak KC Press jadi teman-teman bisa memanfaatkan itu ya untuk mengembangkan potensi nah ini sudah tersambung dengan kita Mas Roy ini Pak Jajat Sudrajat ini mau bertanya secara langsung juga dengan Mas Roy silakan Pak Jajat ini dari Set Press juga silakan Pak Jajat izin Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekretariat Presiden Ibu Karo dan Bapak Ibu sekalian mohon izin saya mendapat kesempatan pertama untuk bersilat dan bertanya kepada kesempatan ini yang pertama tentunya saya mengucapkan selamat kepada Mas Rais yang sudah sukses menempuh studi di Estonia mudah-mudahan ilmu yang Mas Rais dapatkan dapat bermanfaat untuk negara dan bangsa kita khususnya di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara kemudian kemudian ada hal yang ingin ditanyakan di usia yang sangat muda ini Mas Rais tetapi memiliki jiwa yang tangguh jiwa yang ulet sehingga bisa menyelesaikan studi tepat waktu pertanyaan Pak Jajat yang ingin mendapatkan penjelasan bagaimana Mas Rais bisa mengatur waktu untuk studi dan juga waktu untuk keluarga mengingat Pak Jajat tahu bahwa Mas Rais juga memboyong keluarga ke Estonia dimana selama dua tahun Mas Rais menyelesaikan studi itu tepat waktu dan bisa juga mempertahankan keharmonisan keluarga dan anak-anak demikian saya kira Mas Yenok terima kasih terima kasih Pak Jajat baik Mas Rais itu tadi pertanyaan yang bisa langsung dijawab Mas Rais ntar setelah Pak Jajat sudah siap Mbak Ovi silahkan dijawab dulu Mas Rais Pak Jajat terima kasih sekali atas pertanyaannya luar biasa ini sebenarnya pertanyaan yang sangat penting dan menyentuh sekali Pak Jajat karena memang belajar di Estonia membawa keluarga itu tidak mudah ternyata jadi karena dengan belajar di Estonia membawa keluarga dan juga anak-anak itu menjadi perhatian lebih waktu itu saya berbicara dengan salah satu tipsnya adalah berbicara memang dengan istri dan anak-anak bahwa saya disini karena tugas perkuliahan juga tidak sedikit dan memang harus dipaksakan harus dipaksakan kita bisa multitasking untuk bisa memperlaksakan pekerjaan dengan istri dan anak-anak dan saya saya fokus di perkuliahan dan pada waktu itu karena part-time job juga untuk menambah-nambah kebutuhan sehari-hari saya part-time juga karena memang kalau hidup beasiswa ini hanya cukup untuk sebenarnya hanya cukup untuk sendiri gitu ya kalau sendiri kita berkelebihan tapi ketika membawa keluarga itu menjadi hal yang beda karena tempat tinggal juga harus yang luas dan dari mulai living cost-nya juga kita harus kalkulasikan dan itu saya memutuskan untuk melakukan part-time job di sana dan itu tidak mudah juga membagi waktu tiga waktu gitu ya antara pekerjaan kuliah dan juga keluarga nah salah satu tipsnya tadi sudah dibicarakan bahwa anak-anak itu menjadi tanggung jawab istri ya begitu juga seperti makanan dan segala macamnya itu rumah pokoknya kerjasama dengan istri dan saya pribadi hampir pasuk pagi perkuliahan sorenya kita kerja pulang malam Sabtu Senin sampai Jumat rutinitas seperti itu dan Sabtunya biasanya saya didikasikan khusus untuk merapikan semua tugas-tugas Sabtu dan Minggunya itu saya berikan waktu 7 sampai 8 jam memang untuk keluarga jadi dari mulai sekitar jam 8 sampai sore itu pasti kita keluar entah kemana jalan-jalan pokoknya happy-happy makan ke restoran coba-cobain makanan-makanan khasnya di sana terus sedikit-sedikit cari-cari hiburan ke tempat wisata yang ada di Estonia itu khusus pasti di hari Minggu atau di hari Sabtu di Swiss dan intinya cukup hektik sih sebenarnya di sana makanya badan saya waktu itu kurus di sana tapi ya Alhamdulillah masih sehat-sehat aja gitu ya dan makanya saya tidak pernah menghilangkan kesempatan untuk datang ke KBRI saya bawa seluruh keluarga makan sepuasnya saya bilang gitu begitu Pak Jajat untuk mengatur ritme ritme belajar dan juga berbagi dengan waktu dengan keluarga ya baik terima kasih Mas Rois selanjutnya sudah di siap online juga Mbak Octiviani Primardianti dari Biropeu untuk langsung bertanya ke Mas Rois silahkan Mbak Octiviani diambil terima kasih atas kesempatannya bisa lebih keras Mbak Octiviani suaranya bisa didekatkan sudah terdengar Mas cukup jelas sudah ya perkenalkan saya Octiviani dari Biropeu izin bertanya Mas terkadang jurusannya ingin kita apply itu mungkin tidak sesuai dengan jabatan yang kita dapatkan gitu di setnek yang kita miliki di setnek nah bagaimana cara Mas Rois untuk meyakinkan pemberi biaya siswa bahwa jurusan yang Mas ambil itu akan bermanfaat bagi instansi yaitu Kementerian Sekretarian Negara terima kasih ya terima kasih Mbak Octi langsung saya jawab ya Pak Zeno ya jadi memang ini terima kasih pertanyaannya Mbak Octi ini sebenarnya penting untuk scholarship hunter ya jadi mesinkronisasikan apa yang akan kita pelajari disana dengan posisi kita sekarang dan apa kontribusi yang akan diberikan kepada Kementerian dan ini menjadi PR yang sangat berat sekali buat saya pribadi ya karena saya mulai mau beasiswa itu mulai hunting ya Pak Zeno tahu perjuangannya dari mulai tahun sekitar 2015-an 2016 itu sudah mulai bikin motivation letter bagaimana satu lembar motivation letter itu sangat menentukan keberhasilan kita gitu kita harus merangkum sebenarnya apa yang kita lakukan gitu lalu nanti kita memegali apa di program studi yang kita tuju dan kontribusinya apa dan kurang lebih harus ada tiga komponen ini yang harus Mbak Octi hadirkan di motivation letter untuk pertanyaannya bagaimana dengan program studi yang sebenarnya kadang tidak sesuai dengan yang ada di kemudian saya menjara pada waktu itu juga saya sarankan kepada Mbak Octi untuk tetap mencari program studi yang memang linear dengan apa yang menjadi core bisnisnya Kementerian Sekerian Negara gitu ya pasti kalau dicari akan ada Mbak Octi karena saya sendiri pun pada waktu itu yang basicnya dari telecommunication engineering lalu pada waktu itu sempat pindah bagian ke bagian bangunan nah ini bagian bangunan Istana Kepersenian Bogor ini menjadi PR besar buat saya ketika ingin menyampaikan scholarship gitu ya tetapi dengan beberapa triks nanti kita bisa jelaskan panjang lebar kalau Mbak Octi mau 101 gitu dengan diskusi kita akan nah nanti pasti ini akan antara program studi yang kita kita inginkan walaupun sebenarnya program studinya itu nomenklaturnya itu beda ya maksudnya namanya itu akan jauh beda tetap pasti akan ada course salah satu course yang ada di dalamnya kita gali di dalamnya kita temukan satu cocokkan dengan visi-visi yang ada di Kementerian Sekundanggara atau yang ada di posisi Mbak Octi sekarang dan itu yang diolah menjadi motivation letter untuk meyakinkan profesor atau pihak universitas yang akan memberikan kita sponsor itu sih ya thank you mas Royce tadi memang itu dilema sendiri ya saya ingat sekali diskusi kita dulu awal ya tentang pemilihan program studi saya ingat sekali mas Royce dulu sempat gagal juga ya dulu ya di Australia kita berdua ini korban gagal sebetulnya jadi emang gak boleh di Australia mas kita mas ya mas baik ini sudah standby yang ingin bertanya Mbak Zizi dari Kedeputuan PUU silahkan Mbak Zizi videonya untuk diaktifkan dan bertanya langsung Assalamualaikum Wr. Wb Mas Zeno Mas Royce udah kedengeran ya suara saya kedengeran banget Mas Zizi oke baik terima kasih atas kesempatannya ini mungkin kali pertama saya melihat Mas Royce yang sebelumnya belum pernah ketemu saya tadinya mau komentar kok yang digambar Mas Royce nya beda dengan yang sekarang apa itu Mas Royce karena sekarang lebih makmur di Indonesia ya daripada di Estonia mas Royce untuk pemerintahan Indonesia karena kalau dibandingkan dengan negara Estonia sendiri tadi Mas Royce sampaikan negara ini kecil tapi kok kayaknya Indonesia tuh ketinggalan banget gitu apalagi dia udah banyak e-gov nya ya sedangkan Indonesia tuh kayaknya produk-produk elektroniknya banyak yang belum maksimal terus gimana sih mekanisme pelayanan publik Estonia ke masyarakat terutama untuk keluarga Indonesia kayak ke Mas Royce sendiri itu kan public service nya kan nggak ada kedutaan Indonesia di sana gitu terus Mas Royce untuk mendapatkan kemudahan itu atau mereka provide apa ke warga Indonesia atau warga negara lain yang bukan warga Estonia terus pertanyaannya agak panjang ya kemudian mungkin bisa describe Estonia in three words gitu terima kasih pertanyaannya terima kasih Mbak Zizi yaitu Mas Royce ya tadi ya sebetulnya kalau kita bukan ketinggalan ya kita on the way menuju seperti itu ya on the way kita keluar Indonesia sama tadi tuh menarik tiga kata kalau misalnya Mas Royce ditanya tentang Estonia itu seperti apa silahkan Mas Royce ya terima kasih Mbak Zizi pertama big goal nya di Indonesia sebenarnya big goal ini akan masuk ke sama dengan mekanisme pelayanan publik yang ada di di Estonia itu sinkron sih Mbak Zizi jadi pada awal saya apa mengurus administrasi untuk berangkat ke Estonia itu cukup puzzle banget jadi apalagi dengan membawa keluarga gitu ya saya harus ke Kemen Pungham untuk legalisir legalisir surat-surat akte segala macam dan untuk mendapat legalisirnya itu itu diruntut ke belakang tuh Bapak Ibu jadi Mbak Zizi jadi saya harus harus misalnya untuk akte saya ke catatan sipil catatan sipil dan segala macam dan itu memang fisikly kita harus datang ke kantornya gitu atau ke kementeriannya untuk mendapatkan legalisir tersebut nah itu juga sampai dengan ke Kemenlu dan ini saya melihat ini berat sekali gitu ya untuk 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 mendapatkan hanya mendapatkan satu stempel itu saya harus fisikly datang ke satu tempat dan ini sempat saya sharing juga ke teman-teman saya di kelas di Estonia dan mereka cukup kaget dengan perihal tersebut karena di Estonia sendiri mekanisme pelayanan publiknya itu hampir seluruhnya online bahkan saya mengakses public services yang public services yang ada di Estonia itu hanya simple one to click aja menggunakan laptop saya saya di rumah dan once yang cukup menarik juga once saya masukin aplikasi dokumen segala macam di embassy selama dua tahun saya tidak pernah lagi ditanyakan tentang aplikasi-aplikasi itu maksudnya dokumen-dokumen entah itu paspor entah itu akte dan segala macam tidak pernah dari satu kementerian kementerian lain contohnya ketika saya mau legalisir dokumen ijazah ataupun paspor misalnya ke kementerian pendidikan dan mereka sudah ketika saya tahu saya hanya menyerahkan e-ID saya ID yang diberikan seperti IKTP kita mereka tahu nomernya semua data kita dari mulai perjalanan dari Estonia sampai ada di situ itu sama itu ada maksudnya di platformnya mereka jadi semuanya sudah terintertoneksi dari satu dan ke yang lainnya jadi mereka tidak perlu memintakan dokumen lagi mereka hanya reuse data yang dari satu kementerian ke kementerian yang lain dan itu valid karena mereka dapatnya dari pemerintah Estonia mereka bisa reuse datanya untuk kepentingan mereka sendiri jadi menarik sekali dan sangat efisien ketika kita mengurus segala sesuatunya di sana dan big goal-nya sebenarnya kepengen sekali bahwa Indonesia juga saat ini memang sudah menuju ke sana banyak literasi yang sudah mendesain interprobability solutions di Indonesia tetapi implementasinya memang cukup kompleks karena memang negara kita cukup kompleks kementeriannya banyak sangat gemuk dan ini butuh waktu untuk proses tersebut dan tapi bukan tidak mungkin bahwa kita akan menuju ke sana dan terutama yang saya kepengen sekali bahwa big goal-nya itu bahwa Indonesia itu memiliki interprobability solution yang menghubungkan semua kementerian-kementerian yang ada di Indonesia sehingga kita tidak perlu tidak perlu lagi buang-buang waktu dalam bekerja ataupun memberikan pelayanan publik ke masyarakat gitu lalu provide-nya apa sih bagi warga negara saya misalnya warga negara trainers gitu dengan citizen karena sama sekali tidak ada bedanya Mbak Zizi itu pasti akan kaget bahwa once kita memiliki temporary resident permit itu haknya itu sama dengan dengan citizen permanen yang ada di sana contohnya seperti kalau misalnya ada teman kuliah saya pada waktu itu juga berkeluarga di sana istrinya melahirkan itu mendapatkan hak allowance sampai dengan santunan 3 bulan terus cuti 2 tahun itu memang diberikan sama haknya dengan yang ada di warga negaranya Estonia begitu juga family allowance yang saya terima dengan memang warganya itu sama jadi tidak ada perbedaan tidak ada diskriminasi antara yang foreigners dengan yang asli orang Estonia apalagi mengenai public services di sana hampir walaupun mungkin memang juga warganya memang sedikit saya tidak pernah melihat public services itu di sana itu ramai perumunan seperti kalau saya melihat di sini di distuk capil melihat antrian banyak sekali nah ini mungkin kita harus sama-sama memirikan atau berbenah diri untuk mencapai posisi tersebut itu seperti seperti ekstarta negara imut ngangenin Pak Zeno terima kasih tadi keyword yang saya dapat itu bukan tidak mungkin ya karena kan memang seperti arahan Bapak Presiden juga kan bahwa digital melayani yang sebetulnya sudah ada ideal di sana tinggal kita bagaimana mengoperasional memang tidak apple to apple kita membandingkan NS2 ada jumlah penuduh kompleksitas permasalahan dan hal-hal lainnya namun memang keywordnya itu tidak ada tidak mungkin jadi kita bisa merubahnya dari lingkup yang paling kecil dulu seperti itu ya Mas Royce oke Mas Royce ini banyak sekali yang ingin bertanya karena kita masih ada waktu jadi saya masih terus meladeni ini di ujung ada Mbak Afni Moka ini Flinders alumni ini baru pulang ini beliau di Satuan Team Press Mbak Afni Moka silahkan Mbak Afni ya Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan Mbak Afni ya lagi WFH Assalamualaikum Mbak Afni apa kabar ya terima kasih Mas Royce mau nanya nih kan kalau di sana kan mereka ada bahasa lokal berarti ya ya Sonia nah itu gimana tuh penyesuaian pertamanya Mas Royce belajar dulu bahasa lokalnya sebelum ke sana atau at least kan interaksi sama masyarakat lokalnya ya ke pasar apa mereka udah pakai bahasa Inggris atau gimana itu pertanyaan pertama terus kalau yang pertanyaan kedua tadi Mas Royce bilangnya kalau ini kita nanti langsung dihubungkan dengan supervisor yang di sana atau gimana misalnya itu aku nggak salah kalau aku nggak salah tanggap ya tapi sebenarnya intinya mau nanya di sana tuh semuanya research based atau ada courseworknya juga kayak di Australia gitu terus atau memang tergantung universitasnya atau gimana tapi kalau misalnya research based berarti apa ada prosedur kita harus ngubungin supervisor dulu untuk ngasih proposal kita atau gimana terus yang yang terakhir wah idenya keren banget Mas yang goalnya tapi kan maksudnya tidak menutup kemungkinan isu security ya nah itu gimana tuh caranya itu aja sih tiga pertanyaan itu aja terima kasih Mas Zeno Mas Royce Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Mas Royce ada dua pertanyaan ini menarik sekali pertanyaannya Mbak Afni terima kasih sekali terkait dengan bahasa lokal saya tidak pernah menyangka bahwa bahasa lokal yang ada di Estonia itu akan ya maksudnya ada banyak gitu yang digunakan seperti Rusia bahasa Rusia atau bahasa Estonia gitu saya tidak pernah belajar Estonia sebelum berangkat pernah mengikuti dua kali pertemuan kuliah bahasa Estonia karena free gitu ya di kampus jadi kita bisa ikut kapan saja di Estonia tapi ternyata itu ini mengganggu mengganggu tata bahasa saya dalam bahasa Inggris karena begini yang uniknya adalah mereka itu tulisan bahasa Estonia itu membaca apa yang tertulis seperti Indonesia misalnya buku buku dibaca beda lagi kalau misalnya kita double E di bahasa Inggris itu akan kita baca I nah di Estonia itu tidak jadi misalnya akademia T double E saya menjawabnya bahasanya pertama kali itu akademia T karena double E nah ini mengganggu mengganggu tata bahasa saya jadi hanya cukup dua pertemuan akhirnya gak pernah saya ikutan lagi bahasa Estonia tetapi yang menarik adalah ketika setiap kali kita ke supermarket atau kita berbicara dengan orang-orang di sana itu mereka sudah familiar dengan bahasa Inggris tapi untuk di supermarket contohnya ya ketika kita ingin berbelanja barang-barang kebutuhan sehari-hari biasanya kita menggunakan handphone gitu handphone yang auto-translate ini apa misalnya bawang atau apa ini ya artinya kalau misalnya kita bisa melihat barangnya kita tahu tapi kalau kalau di komputer kita melihat karena ada belanja online juga nah ini yang menjadi PR nah sebenarnya justru malah yang pinter bahasa Estonia di keluarga saya itu istri dan anak-anak karena anak-anak sekolah di sana dari mulai kita datang langsung masuk ke sekolah karena gratis karena anak-anak itu cepat cepat menangkap bahasa walaupun awal-awalnya satu dua bulan itu guru apa gurunya bilang kalau menyerap dulu gitu ya apa yang mereka dengar walaupun belum bisa bahasa Estonia tapi karena udah setahun kita kembali lagi ke Indonesia itu hampir udah hilang karena tidak ada lawannya gitu saya sendiri gak bisa istri bisanya barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu ya jadi untuk berbicara pasih bahasa Estonia itu memang hanya anak-anak yang pinter dan untuk supervisor memang di sana itu gak ada coursework Mbak Avni jadi full research semuanya ya jadi hampir semua semua perkuliahan S2 yang di sana itu kuliah by research jadi tidak ada yang coursework dan ketika pertama kali kita apply kita sudah diminta motivation letter dan proposal tesis kita dan ini nanti akan direview oleh kepala kepala program studinya dan ini yang menariknya nanti akan ada profesor yang diundang oleh program studi itu untuk sama-sama mereka yang memilihkan jadi kita tidak mereka yang memilihkan untuk bukan menjadi supervisor tetapi menjadi apa ya bilangnya panelis gitu ya untuk menilai seberapa jauh kita ingin menguasai pendidikan yang akan kita tempuh dan kontribusinya seperti apa gitu dan mereka nanti profesor itu yang akan menanya-nanyakan baik secara teknis ataupun detail detail secara ya maksudnya detail secara teknisnya seperti apa nanti perkuliahan yang akan kita ambil maksudnya lebih ke arah tesisnya gitu dan isi security itu benar sekali Mbak Avni karena memang di Estonia sendiri itu ada perkuliahan yang namanya cyber security karena mereka yakin bahwa dengan meng-online semua public services tidak tidak terlepas dari misalnya dari mulai yang pemerintahan yang dari mulai confidential sampai yang umum yang general itu butuh cyber security nah di Indonesia sendiri saya lihat memang seharusnya sudah sudah ada ya karena memang pemerintahan kita juga sudah cukup konsum di bidang security dunia maya ini dan di Estonia sendiri cukup konsum di cyber security jadi saya saya sih melihat ini bukan lagi isu ya ketika kita sudah mau melakukan e-governance oke baik ya mbak Afmi mau cari supervisor kayaknya mas siap siap ya tadi memang isu security terus isu trust e-government juga itu menjadi konsum sendiri ya mas Royce ketika menerima e-governance sendiri ya oh iya boleh saya tambahin pak Zeno ya silahkan pak ya bicara tentang tentang trust tadi terima kasih Pak Zeno udah mengingatkan jadi trust trust warganya warga Estonia itu terhadap pemerintah itu sangat besar ternyata dari hasil riset saya itu hampir 80 sampai 90 persen warga negara Estonia itu tingkat tingkat kepercayaan kepada pemerintah itu hampir di atas 70 persen jadi memang ini yang jadi PR juga di Indonesia seberapa besar sih trust kita kepada pemerintah jadi karena memang mungkin awal-awal mereka baru merdeka tahun 91 jadi masih ada euforia euforia merdeka dan ingin menunjukkan bahwa Estonia ini bisa berbuat sesuatu dan akhirnya mereka menyerahkan sepenuhnya apa yang menjadi yang terbaik untuk warga itu diserahkan kepada pemerintah dan ini yang menjadi modal dasar berhasilnya e-governance di Estonia jadi once pemerintahnya mengumumkan sesuatu atau memberikan satu solusi pasti semuanya ya mengikuti dan mudah-mudahan ini bisa juga seperti itu Pak Zeno oke baik mas rois ya memang tadi isu trust itu karena kan disitu ada data transaksi ya mas ya jadi memang sangat penting sekali untuk menjadi ini ya ketika kita menyerahkan data itu kan jadi apa concern sendiri dari citizens nah ini sudah ada yang mau bertanya lagi nih mas rois nih mbak anesti nah dari biro keuangan ini dia LPDP award yang siap berakat nih karena COVID harus pending dulu nih apa ini mau ditanyakan mas rois silahkan mbak nesti silahkan oke terima kasih mas Zeno selamat suaranya mbak didekatin oke selamat pagi semuanya bapak ibu yang ada di zoom webinar ini terus mas Zeno selamat pagi menuju siang udah jelas belum suaranya jelas selamat selamat kenal ya mas rois nama saya anesti nur firdaus biasa dipanggil nesti saya dari biro keuangan sekretariat kementerian langsung ke pertanyaannya aja kali ya ini kan apa namanya ideas visionsnya mas rois mas rois untuk menset nek khususnya dan indonesia pada umumnya itu kan luar biasa banget tadi udah dipaparkan juga udah punya udah banyak berkontribusi terhadap perkembangan e-government di indonesia yang mau saya tanyakan pada awalnya ketika mas rois baru pulang dari estonia ketika mas rois harus meyakinkan orang-orang di sekitar mas rois atasan mas rois untuk bahwa visionsnya mas rois ideasnya mas rois itu akan bisa terinterpretasi dengan baik dan nantinya akan bisa membuat government kita menjadi lebih baik itu sesulit apa sih mas di titik awal mas rois meyakinkan orang-orang akan ideas sama visionsnya mas rois itu pertanyaan pertama kemudian pertanyaan selanjutnya kan kadang waktu kita mendaftar ke kementerian ini di awal kita mendaftar berdasarkan formasi yang ada nah ketika kita mendaftar itu kita gak terbayang pekerjaan seperti apa yang ada di balik formasi itu kita hanya terbayang dari namanya aja verifikator keuangan dan lain-lain ternyata setelah kita menjalani ini agak curhat sedikit setelah kita menjalani ternyata ya pekerjaannya cukup bisa dinikmati cuman kita mungkin bukan merasa besar juga tapi seperti kurang memaksimalkan potensi kita di situ dan passion kita gak tersalurkan gitu di situ sementara kalau di Kemen Setnext sendiri yang saya tahu selama 5 tahun saya di sini adalah talent poolnya dan pengembangan SDMnya itu disesuaikan dengan job desknya disesuaikan dengan jabatannya disesuaikan dengan dimana dia bekerja jadi kayak contohnya aja kemarin waktu saya tanya ada pelatihan Master of Ceremony karena saya sering lumayan passionate di bidang itu di bidang Master of Ceremony di bidang membawa acara nah itu saya tanyakan kepada pihak yang menyelenggarakan apakah bisa dari Birokeuangan ditawarkan pelatihan serupa katanya tidak bisa gitu kan menurut saya bagaimana cara mengatasi itu mas bagaimana cara memanage dengan baik passion kita sekaligus mungkin kan ketika nanti sepulang dari sekolah dengar-dengar juga ada re-entry program ini mungkin pertanyaannya buat Mas Zeno ya ada re-entry program apakah di situ akan dinilai lagi dievaluasi lagi ilmu yang kita dapat di luar passion kita dan apakah nanti akan berpengaruh terhadap jabatan kita selanjutnya setelah kita pulang dari sekolah itu saja terima kasih Mas Royce terima kasih Mas Zeno terima kasih semuanya terima kasih Mbak Nesti terima kasih Mbak Nesti terima kasih Mbak Nesti sebelumnya langsung saya jawab ya Pak Zeno sebelumnya saya ucapkan selamat juga buat Mbak Nesti yang sudah siap-siap LPDP berangkat ya kalau boleh tahu kemana Pak Zeno ya? berangkatnya Mbak Nesti ini Melbourne ya bukan ke Melbourne di Melbourne tidak perlu takut lagi mencari tips and trick tinggal di Melbourne nah pertanyaannya terima kasih sekali ya ini memang juga PR dan tadi belum sempat disaya sampaikan dan terima kasih sudah menanyakan ini jadi saya bisa menyampaikan ke semua Bapak Ibu yang ada di webinar ini jadi terkait dengan ketika kita baru pulang dari negara tertentu gitu ya belajar tidak hanya dari negara tertentu tapi yang belajar di UI atau di dalam negeri juga memang ketika kembali ke institusi itu akan menjadi PR besar buat kita kembali ke pekerjaan rutinitas gitu jangan terperangkap dengan itu kita bisa mencari potensi-potensi diri kita yang memang misalnya nanti Mbak Nesti suka dengan MC dan itulah pentingnya sebenarnya networking gitu ya networking jadi ketika Mbak Nesti nanti terbaik di Melbourne atau di Melbourne atau di Cameron Setnek mencari peluang-peluang dari networking-networking networking yang ada dan itu dijadikan suatu apa ya pegali potensi yang ada di yang jadi passionnya Mbak Nesti nanti ke depannya dan saya sendiri pribadi ketika pulang dari Estonia itu memang ada mind adjust gitu ya adjusting my mind jadi memang ketika kita kembali dari Estonia itu memang biasanya dari luar degeri misalnya dari Melbourne entah itu dari Australia dari Jerman dari UK pasti kita mempunyai pemikiran besar yang pengennya berkontribusi gitu ya tetapi kita tidak bisa berkontribusi secara besar dan sendirian jadi kita harus bisa memulai dari yang kecil-kecil dari institusi kita kita coba apa yang kita bisa lakukan sedikit demi sedikit saya yakin itu akan membuahkan hasil ke tingkat yang lebih tinggi entah itu di tingkat kementerian atau secara nasional gitu ya dengan publish paper-paper pemikiran-pemikirannya Mbak Nesti nanti ke depannya itu juga akan berkontribusi dengan di binat akademisi gitu ya dan bisa dibaca oleh seluruh halayak lamai gitu ya pemikiran-pemikiran Mbak Nesti gitu dan mudah-mudahan itu bisa diadopsi desain-desain yang misalnya pemikirannya Mbak Nesti itu bisa diadopsi oleh institusi kita dan itu sih yang saya sudah lakukan selama ini juga seperti itu jadi mulai yang kecil dari institusi kita walaupun memang kita punya big goal yang besar tapi kita mulai dari yang kecil-kecil dari institusi kita mudah-mudahan ini akan berbuah hasil terus ketika merasa kurang memaksimalkan kemampuan gitu ya tadi kurang lebih pertanyaan seperti itu sih bagaimana managenya dengan baik yang sebenarnya itu berkaitan banget dengan pertanyaan Mbak Nesti yang nomor satu tadi yang kita harus mencari tahu passion kita seperti apa ketika kita kerja di institusi Kementerian Kementerian Darah gitu ya karena memang seperti misalnya di Istana Kersen Bogor atau mungkin ada tempat-tempat yang lain ada bagian-bagian yang memang mengerjakan rutinitas dan kita tidak dan jangan sampai terperangkap dengan rutinitas itu gitu walaupun sebenarnya pada prakteknya akan sesah-sesah juga tetapi minimal kita harus boosting mood-mood kita untuk bisa selalu menghasilkan sesuatu atau minimal memberikan inovasi gitu ya karena di Kementerian Sekarang Negara juga sedang 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 ya marak-maraknya Bapak Menteri itu mencari inovasi-inovasi di Kementerian Sekarang Negara dan saya lihat inovasinya cukup sangat baik gitu ya bukan cukup baik lagi sangat baik apalagi yang sudah dilakukan teman-teman di Pusdiflat ataupun di bagian-bagian di Kemensetek ini tuh perlu diapresiasi yang sangat besar dan itu tidak terlepas dari dari sebenarnya dari passion juga dari passion teman-teman atau rekan-rekan sekalian dan saya harap kita bisa sama-sama mewujudkan itu gitu dan mengatasinya saya pribadi sebelum berangkat ke Estonia itu pernah merasakan apa pernah merasakan jenuh dalam bekerja karena melakukan rutinitas yang terus menerus sama begitu ya dan ketika belajar ke Estonia mendapat mendapat ilmu yang kurang lebih yang bisa bermanfaat nah itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memanfaatkannya dan sharing pengalaman seperti ini akan mudah-mudahan akan membantu rekan-rekan yang lainnya di Kementerian Sekarang Negara terus ya saya kira itu ya cara managenya kurang lebihnya seperti itu ya Pak Zeno mungkin Pak Zeno nanti ada yang mau ditambahkan terkait dengan re-entry program tadi gitu baik terima kasih Mas Roy ya nanti kalau re-entry kita itu nanti akan ada sesi sendiri bersama dengan Biro SDM ya karena memang masih digatap ya panduannya dan memang nanti yang menjalani re-entry pertama juga nanti di tahun ini kita masih proses jadi mungkin nanti di sesi berikutnya kita akan sharing tentang tatap lolos siswa di Zetek ya seperti itu bagus ini ada Pak Kais juga disini sama Pak sharing di salam hormat Pak Kais rumah Ferry ya terima kasih sudah mengizinkan Mas Roy saya curik sebar dua jam Pak Kais makasih Pak Pak Kais ini sering menguji juga di pusat ikatan ini Mas Ferry ini sebelum kita akhirin ada satu pertanyaan cuma via chat ini mungkin tidak bisa online dari Mas ada dua dua pertanyaan dari Mas Arief Karpianto dari Sekretariat Kantor Staff Presiden pertanyaan pertama dalam mewujudkan e-golf di Estonia bagaimana strategi mereka dan institusi apa yang menjadi leading sector jadi leading sectornya itu siapa di Estonia sehingga tadi yang diperintakan Mas itu bisa berjalan yang baik dari awal merdeka dari Soviet Union di 1991 lalu yang kedua kira-kira apa tantangan terbesar untuk implementasikan inovasi di Estonia ke Indonesia menurut Mas Roy nah ini tadi sudah disinggung beberapa hal mungkin dipertajam sebetulnya apa sih tantangannya karena saya pegang kata Mas Roy tadi tidak ada juga mungkin tapi kan pasti ada barier-barier ada challenge-nya seperti itu silahkan Mas Roy ada dua pertanyaan terima kasih kepada Mas Arief Artyanto dari kantor staf presiden dalam Mujung E-Gov di Estonia bagaimana strateginya jadi dari hasil riset yang saya lakukan memang banyak faktor yang saya list dari mulai tekniko dari mulai people awareness-nya leadership support atau political support legal framework-nya dan mencuat dari seluruh negara yang ada di yang sudah mengadopsi sistem e-governance yang ada di Estonia ataupun di Estonia sendiri sebenarnya yang menjelimat itu adalah legal framework dan yang sangat menentukan itu adalah leadership support jadi yang leading di sana itu adalah langsung kalau di sana itu ada apa namanya jadi bukan kementerian bukan bukan sekelas kayak kita kominfo gitu jadi presiden itu langsung bertanggung jawab kepada presiden untuk membentuk atau membentuk e-governance jadi yang mengasih dekret yang mengasih perintahnya itu langsung presiden tapi operasionalnya akan ada tim khusus dan ini harus dilakukan oleh kementerian karena pada waktu itu Estonia sendiri itu pernah dipimpin oleh atau authority-nya itu yang bertanggung jawab authority yang bertanggung jawab itu adalah kementerian IT-nya tapi ketika kementerian kementerinya itu misalnya mengatakan A atau B untuk satu kementerian yang lain mereka sama-sama merasa hasil wawancara itu mereka merasa ini sama-sama sama satu level nih satu kementerian dengan kementerian yang lain jadi kenapain kita ribet-ribet ngikutin mereka agendanya mereka atau itu juga agendanya kementerian Kominfo misalnya kalau di Indonesia dan itu terjadi di Estonia sehingga pada akhirnya harus diambil dari top down jadi dari tidak bisa apa tumbuh memang dari dari kementeriannya sendiri jadi pemerintah presidennya langsung yang yang memegang andilnya begitu Mas Sarif lalu yang kedua adalah kira-kira tantangan terbesarnya untuk mengimplementasi inovasi di Estonia kayak ini menurut S-O-I seluruhnya itu adalah duduk bareng untuk berkomitmen menggunakan satu adalah satu untuk tidak karena di Estonia sendiri itu menjadi PR yang sangat panjang pada waktu itu karena ketika pemerintah menawarkan ke kementerian A untuk menggunakan platform ini dengan benefitnya seperti ini tidak serta-merta langsung diterima jadi memang ada prosedur di ada pengujian pengetesan lalu ketika menghasilkan ada benefitnya jadi baru satu kementerian ini tertarik untuk menggunakannya bahkan pemerintahnya sampai memberikan berinvestasi dari perangkat yang digunakan jadi semua kementeriannya ini tidak mengeluarkan spending apapun jadi pemerintahnya yang memberikan atau memasuk perangkat-perangkatnya sampai dengan terinstall dengan baik diintegrasikan ada manfaatnya dan mereka merasakan baru mereka trust ke pemerintah bahwa oke ini bisa dilakukan dan akhirnya berkembang seperti sekarang dan ini menurut saya adalah satu tantangan tersendiri di Indonesia karena memang kita organisasi kita memang sangat banyak kompleks dan butuh butuh otoritas yang yang kuat salah satunya seharusnya memang presiden yang harus mengambil alih langsung karena urgennya tingkat tingkat apa kegunaan interprobability ini sudah sangat diperlukan sebenarnya di Indonesia dan saya yakin teman-teman atau bapak ibu yang ada di Bapenas sana juga sudah sempat memikirkan hal yang sama karena beberapa literatur saya sempat baca di sana dan itu sangat baik jika bisa di koordinasikan dan dikolaborasikan menjadi satu hal yang diimplementasi itu sih dari saya Pak Zeno oke saya masih ada satu orang yang online untuk bertanya langsung dari sekretariat militer ini Mas Deha Gunawan silahkan Mas Gunawan terima kasih waktunya Mas Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan cuma disini mungkin kepada kesempatan ini cuma tiga aja yang saya tanyakan Mas ketika Mas Royce berangkat itu kan tadi memboyong keluarga dan anak itu ketika itu anak usia berapa Mas ya kalau boleh tahu kemudian bagaimana cara mengeset pendidikan anak di sana itu apakah semua otomatis terregister atau seperti apa dan apa aja yang harus diurus kemudian yang kedua teknis belajar tatap muka di sana itu seperti apa apakah memang tadi kan semua serba online atau seperti apa apakah persentase kehadiran di sana itu dalam tatap di kelas itu berapa persen atau dalam satu minggu itu berapa kali kemudian yang terakhir tadi Mas Royce sempat bilang ada ambil apa namanya kerjaan gitu ya untuk nambah-nambah apalah tadi gitu ya itu bidang apa aja sih di sana itu yang disediakan bagi foreign kayak Mas Royce kemudian kawan-kawan yang lain kemudian maksimal itu boleh berapa hari dalam satu minggu terima kasih Mas Royce terima kasih Mas karena saya udah mulai tertarik nih agak sedikit tertarik dengan apa ya nggak Mas Tone akan ngambil beasiswa karena saya nggak mau dalam tanda kutip Mas Zeno tertanam di set mil Mas terima kasih ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Ginawan terima kasih setelah pertanyaannya dari set mil bagus sekali Pak Mas Gun terima kasih atas pertanyaannya ini dan waktu itu ketika berangkat ke Estonia itu anak usia yang pertama 5 tahun dan 2 tahun jadi memang di tahun pertama anak yang pertama masuk ke Prispo gitu ya untuk persiapan masuk ke grade satunya masuk ke kelas 1 lalu yang satunya masih di masih di TK dan dua-duanya memang kita tidak perlu apply ke sekolahnya jadi sama seperti di Indonesia saat ini di sana juga menerapkan sistem zonasi ternyata jadi ada walaupun kita bisa apply ke semuanya dan itu semuanya sudah tersedia online jadi di di platform di platform kita jadi nanti satu kita memiliki ID dan ID kita kalau kita login sudah tertera anak kita berapa istri istri ketahuan yang satu anaknya dua nah ini kita bisa mendaptarkan anak sekolah dari platform dari aplikasi itu jadi Estonia mempunyai web portal kayak indonesia.go.id gitu ya di Estonia juga ada st.ie namanya itu once kita login kita akan mengetahui semua kalau kita bekerja apa pajaknya apakah sudah terbayar atau belum ke pajak kendaraan habisnya kapan dan kita punya SIM apa saja kesehatannya kita asuransinya ada apa enggak semuanya tentang diri kita hadir di situ tinggal di mana apartemen tinggal nah itu semuanya informasinya ada di web portal itu dan dari situ juga kita bisa mendaftarkan sekolah gitu ya walaupun ada aplikasi kita sendiri e-call namanya kalau di Estonia itu mungkin aplikasi tentang pendidikan tapi kita login menggunakan EID kita jadi dengan begitu mereka sudah tahu bahwa anak kita umur sekian harus sudah masuk ke jenjang pendidikan mana dan kita tinggal memilih sekolah-sekolah mana aja sih yang pengen kita masukin gitu memang yang disitunya ada informasi bahwa yang diunggulkan atau yang akan dipilih itu sekolah-sekolah yang masuk ke zona tempat tinggal kita tapi semuanya dilakukan secara online jadi kita tidak perlu datang ke sekolahan nanti ada dan tidak perlu dokumen apapun yang luar biasanya itu adalah yang luar biasanya adalah kita tidak memerlukan dokumen apapun untuk submit ke sekolahan atau apa lihat ke population register misalnya jadi cukup dari website itu nanti akan di announce juga apakah kita diterima di sekolahan mana dan keduanya itu sudah sudah otomatis ya tidak tetap-tetap otomatis sebenarnya jadi kita tetap harus melakukan login dan klik 1, 2, 3 kali supaya itu bisa teregistrasi di sekolah tertentu dan apa saja yang diurus untuk pendidikan anak nah itu sudah terjawab ya lalu untuk tenis belajar dan kelas bagaimana minggu seminggu beberapa kali ini tadi sudah saya sampaikan bahwa 30-40% memang online tapi memang ada juga study yang memang kita harus datang ke kelas tapi lebih ke arah mereka itu tidak memberikan responsiblenya ke kita secara kalau mereka kalau kita memang mau mendapatkan ilmu maka kita datang kalau tidak ya silahkan tidak datang makanya lebih ke situ bahkan ketika saya bekerja pun di sana itu tidak ada seperti kita gitu ya cek log apa tangan gitu untuk menandakan kegiatan kita dari pagi sampai sore mereka itu lebih memberikan responsibil kita mengasih responsibiliti gitu ya silahkan kamu kerja tetapi memang dipantau itu juga sama di perkuliahan di terapkan sistem yang sama dan setiap dosen di sana rata-rata karena memang kita merasa butuh gitu ya hampir setiap kelas itu yang memang kita harus datang ya datang yang tidak ada kelas online itu memang kita harus datang karena memang pertama saya pribadi jauh-jauh sekolah ke Estonia gitu kalau sampai melewatkan perkuliahan yang memang tetap muka memang harus mengambil ilmunya itu kayaknya sayang banget gitu itulah itu juga yang menjadi motivasi saya seperti yang tadi ditanyakan Pak Jajat di awal pertanyaan tadi awal pertanyaan sesi pertanyaan maksudnya itu yang menjadi salah satu motivasi saya untuk bisa sampai bisa sampai mendapatkan prestasi seperti itu jangan jangan pernah melewatkan kesempatan yang sudah hadir di tengah-tengah kita terus menyenyakkan begitu saja dan untuk bekerja tambahan itu kita bisa tidak dipatat berapa hari tapi seminggu itu 40 jam jadi artinya sebenarnya part-time part-time job di sana itu bukan part-time bisa full job gitu ya bisa kalau dari Senin sampai Kamis bahkan pada waktu itu saya sudah menjadi di tiga bulan pertama provision jadi pekerjaannya itu ada beberapa sektor waktu itu saya pernah jadi customer service jadi bales-bales email balesin telpon salah satu perusahaan di sana perusahaan swasta lalu yang kedua itu pernah jadi marketing staff marketing yang terakhir jadi client relationship staff juga di sana jadi cukup cukup banyak peluang kerja di Estonia bahkan memang ada juga beberapa teman yang kerja sebagai bahkan cleaning service atau kerja jadi pelayan di restoran atau kerjaan-kerjaan yang lainnya tapi artinya dengan minimnya warga yang ada di capital dan minim orang yang yang English speaking person jadi kita sebagai international student itu chance kita itu lebih besar daripada justru malah dari warga-warga negara yang setempat karena mereka banyak perusahaan-perusahaan startup baru karena memang ekosistemnya di sana dibuat oleh pemerintahannya untuk menjadi digital nomad itu membutuhkan yang sebenarnya market bisnisnya itu ada di luar negeri yang notabinenya berbicara menggunakan bahasa Inggris jadi foreigners itu student-student foreigners itu banyak yang terserap pekerjaannya di sana dan saya yakin di tempat-tempat lain juga bisa dimaksimalkan potensi-potensi kita seperti itu ada yang menjadi penulis juga di sana dan bidang pekerjaan tadi sudah disampaikan saya pertama kali kerja menjadi customer service bahkan di customer service itu saya 3 bulan provision sudah diangkat jadi permanen jadi permanen pegawai permanen di sana dan setelah pindah beberapa bagian di perusahaan yang sama marketing terus jadi client relationship ketika mau pulang ke Indonesia harus resign gitu dari perusahaannya dan itu cukup menarik sih sampai sekarang masih kontek-kontekan sama teman-teman di sana nanyain kabar gitu ya tentang apa yang terjadi di Indonesia saat ini itu Pak Zeno ada lagi baik oke thank you mas Rohi menarik sekali ya tadi pengalamannya di sana sempat juga ya bekerja di beberapa perusahaan yang memang kalau di di Eropa sana pekerjaan-pekerjaan yang justru white color seperti itu ya white color gitu ya justru yang malah kita lebih banyak jadi dapat pengalaman yang banyak oke mas Rohi saya kira kita harus memudahkan diskusi pada kesempatan kali ini nah namun sebelum saya minta final statement dari mas Rohi tentang apa itu tersebut saya ada satu pertanyaan terakhir dengan mas Rohi saya itu ingat banget minggu lalu kebetulan saya juga memak diskusi saat next hop dengan Pak Zeno mas Rohi itu sempat bertanya tentang kalau tidak salah benar ya kalau tidak salah betul saya mau tanya saya balik sekarang ke mas Rohi nah kaitannya dengan e-golf yang mas Rohi sudah pelajarin kepalanya mas Rohi itu nanti ibu kota barunya itu seperti apa dengan skills knowledge dan experiences yang mas Rohi sudah dapatkan dari Estonia pasti mas Rohi sebagai anak muda yang sangat greget ini yang fresh ya kalau hashtagnya generasi anti wacana ini ya itu apa idealnya atau mimpinya seperti apa dengan ilmu yang mas Rohi membawa terus nanti kalau misalnya ketika pindah ke sana apa sih yang ingin dilakukan seperti itu karena kan itu seperti kayak membuat sesuatu dari mula dari awal jadi ide-ide yang luar biasa itu sangat memiliki sekali nah ini saya mau tantang Mas Rohi saya tanya balik ke Mas Rohi tentang pertanyaan yang Mas Rohi tanya silahkan Mas Rohi terima kasih Pak Zeno ini sebenarnya tantangan juga ya buat kita semua gitu ya kebetulan Pak Zeno nanya-nya ke saya jadi itu masetan atau segala macam tapi jangan sampai budaya-budaya kerja yang saat ini masih ada tapi tetap dibawa juga ke sana gitu ya dari mulai disitu kementerian diharapkan bisa bisa satu lingkungan sehingga semua koordinasinya gampang tapi kalau memang tidak ya kembali lagi karena memang spesifikasi saya di Interprobability and Data Exchange Framework dan kalau itu belum dihadirkan di Ibu Kota Baru menurut saya itu masih belum dikatakan efektif gitu jadi kita hanya membawa orang-orang dalam satu data-data yang lain itu memang tetap untuk public services ya lebih ke public services itu tetap harus door-to-door gitu dari satu kementerian ke kementerian yang lain apalagi ketika kita berada di Ibu Kota Baru yang notabene-nya di mohon maaf ya di remote area gitu ya ada di Kalimantan gitu yang sekarang masih masih hutan dan sebenarnya masyarakatnya itu kan ada di kota-kota besar yang ada di Jawa contohnya di Sumatra di Bali di ya di mana gitu ya banyak di kota-kota besar itu yang sebenarnya jadi sasaran kita kan nah pemerintah pusat yang ada di di Ibu Kota Baru itu harus sudah bisa menerapkan e-governance dengan pure e-governance jadi bukan Ian saya yakin kementerian sudah menginvestasikan IT infrastrukturnya untuk kegiatan kegiatan public services gitu ya memberikan form online bisa mengisi secara online segala macam tapi kalau belum terinterkoneksi dengan satu dengan yang lainnya tetap kita ada redundancy dalam aktiviti kita gitu ya untuk mengakses satu public service tertentu gitu jadi ke kementerian satu kita harus melakukan hal yang sama kementerian yang lain hal yang sama dan ini seharusnya sudah bisa dirakum hanya hanya dengan satu platform saja bahwa nanti satu kementerian dan kementerian yang lainnya berkomunikasi behind the scene gitu ya jadi database-nya sudah determinasi dan menurut saya ini jadi apa ya pemikiran pribadi yang menjadi harapan nanti di ibu kota baru itu bisa diterapkan hal yang sama karena nanti yang dirasakan itu yang merasakan itu warga-warga ya maksudnya penduduk kita-kita juga yang ada di kota-kota yang lainnya tapi tetap think tank-nya atau maksudnya think tank pemerintahnya itu ada di ibu kota baru itu sih Pak Zeno oke ada yang belum terjawab belum ya ada yang belum terjawab ya sudah ini ya ini menarik sekali ya ini dicatat ya jangan sampai budaya kerja yang lama juga kebawah justru itu poinnya ya jadi kita ingin mengembangu peradaban baru di sana dengan tadi Mas Royce dengan air dalam e-government e-governance jadi itu mimpinya semoga dan tugas kita bersama untuk mewujudkan ini secara optimal oke Mas Royce terima kasih sekali atas waktunya kesempatannya terima kasih juga Pak Aset Press Pak Ibu Karo lalu Pak Pak Is untuk memberikan kesempatan dan mengizinkan Mas Royce-nya kami ambil sebentar jadi nanti kalau untuk yang selanjutnya akan banyak diskusi diskusi lagi nanti akan ada set neck top juga untuk edisi berikutnya nanti di antara set neck top ada juga diskusi diskusi kecil ini yang kita coba hadirkan jadi teman-teman set neck yang potensial yang belum kenal selama ini kan belum kenal Mas Royce ya dengan ada ini bisa kenal Mas Royce terima kasih oke ada final statement atau closing statement dari Mas Royce bisa untuk menginspirasi teman-teman semua di sini yang ingin melanjutkan studi atau mungkin yang sudah bekerja ingin melakukan hal-hal lain silahkan Mas mungkin satu dua menit baik terima kasih Pak Zeno final statement dari saya untuk para tip hunter di Kementerian Selatan Negara jangan jera-jera untuk mencoba yang baru baik yang dari mulai scholarship-nya gagal pertama gagal kedua gagal ketiga keempat pasti itu jika sudah ada cita-cita nanti teman-teman akan sampai di sana dan kembalinya dari belajar saya harapkan teman-teman dan juga ini juga saya untuk saya asal kita baik di istana-istana atau di istana-istana presiden di unit kerja lainnya di bawah Kementerian Selatan Negara atau di Kementerian Selatan Negara sendiri yang ujung-ujungnya adalah meningkatkan kinerja atau pelayanan prima kepada presiden di Kementerian Selatan Negara itu sebenarnya visi-misi kita dan kita harus tahu apa yang kita kerjakan ini sebenarnya untuk big goal Kementerian Selatan Negara Terima kasih mudah-mudahan kita bisa terus berkontribusi ke inklusi dan ke bangsa Indonesia Terima kasih Oke terima kasih Mas Roy terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti diskusi ini dari tadi jam 9 hingga jam 11 jangan lupa diisi form evaluasinya dan kalau ada yang bertanya di mana sih daftar hadirnya jadi itu nyambung jadi setelah isi form evaluasi nanti langsung nyambung bisa nge-click untuk daftar hadirnya untuk isi artifikat tunggu aja tenang aja nanti akan dikirimkan ke email masing-masing atau bisa didownload di e-bitar jadi jangan khawatir yang penting diisi daftar hadirnya seperti itu mungkin itu saja Mas Roy Bapak Ibu semua terima kasih atas waktunya semoga kesuksesan tidak mencapai kita semua mohon maaf jika selama jalanan diskusi ada gangguan error-error atau sinyal yang naik terus nyambung kami mohon maaf terima kasih sampai jumpa di 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 follow instagramnya terus di klatkan dan juga kanal sosial media lainnya jadi nanti info-info akan kami sampaikan melalui media sosial dan juga melalui surat terima kasih selamat pagi selamat kembali bekerja salam alaikum salam alaikum salam 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 salam